Masalah, waktu itu saya masalah regulasi, regulasi umur dan waktu itu langsung dibantuin api, Alhamdulillah bisa terselesaikan. Asosiasi Pemain Kesepak Bola itu adalah kuadah perkumpulan dari seluruh pemain kesepak bola di Indonesia. Saya pikir ini adalah hal yang bagus untuk pemain, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk klub kecil yang lebih kecil. Pemain kesepaknya mungkin tidak terlalu bagus. Saya pikir kami membantu sebagai pemain, dan hal yang bagus untuk pemain di Indonesia. Sebuah asosiasi pemain kesepak bola tersebut yang dibawah lingkungan dari Vipro gunanya untuk memproteksi pemain. Karena pemain kesepak bola di Indonesia ini banyak pemain tidak dibayarkan dan itu sangat penting memproteksi mata mereka. APPI itu sangat sekali membantu pemain-pemain yang kadang-kadang ada yang kena musibah, terus yang cedera, ada yang kemarin, ada yang meninggal. Itu juga APPI selalu membantu dari masalah keseluruhan keuangan. Dan pentingnya itu seperti contoh kemarin saya untuk solidaritas Kono Luda, makanya masuk di sini penting sekali buat kita. Memberi proteksi pemain, memberi edukasi pemain juga, dan membuat solidaritas untuk pemain. Sangat penting ya buat pemain, karena bisa meng-cover dan bisa memproteksi pemain, supaya pemain lebih tenang dalam berkarir. Lagi sebagai pemain bola mungkin karir sebagai pemain bola tidak lama, mungkin dia berpindah-pindah klub. Di suatu klub bisa saja terjadi masalah seperti masalah gaji atau masalah cedera dengan adanya asosiasi pemain bisa sangat membantu. Asosiasi ini meng-edukasi tentang kewajiban dari pemain itu sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemain, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Kemudian kita juga memperjuangkan hak-hak pemain. Jadi balance lah, kita tidak hanya memperjuangkan hak pemain, tapi juga menuntut kewajiban para pemain. Jadi pemain nggak bisa senak-enaknya aja. Jadi lebih ke tanggung jawab terhadap kontrak kerja mereka. Selain hak, itu tentu banyak pemain harus bisa meng-review kontrak dari asosiasi pemain. Dan APPI ini juga menyiapkan untuk para pemain-pemain yang sudah mungkin pensiun atau mereka cedera panjang dan mereka ingin meneruskan karir mereka di kepelatihan. Mungkin APPI akan menyiapkan wadah dan sarana itu untuk si pemain ini tetap berada pada pembinaan. Zaman kita dulu main nggak ada ya. Dan ya bersyukur pemain-pemain yang sekarang mereka berkarir di cipap bola dengan adanya asosiasi pemain. Kalau dulu zaman kita nggak ada. Jadi pemain nggak ada wadahnya untuk menyelesaikan masalah. Zaman dulu juga kita sempat ingin bikin asosiasi tersebut tapi akhirnya kebentur gitu kan. Dan memang kita itu ngerasanya pemain ini adalah pelaku di lapangan, aktor utama. Jadi value mereka seharusnya sangat besar. Tapi pada faktanya ternyata banyak kendala, banyak kasus yang akhirnya selalah pemain itu cuman pelengkap. Pelengkap doang di sepak bola. Ya justru dengan adanya asosiasi pemain ini membuka pikiran para pemain bahwa selain punya kewajiban, kalian tuh punya hak yang harus diperjuangkan. Terus punya di luar sepak bola juga ada value-value yang bisa menghasilkan juga gitu. Mungkin bagi sebagian pemain, dia nggak ada masalah ya di klubnya. Atau kita tahu mungkin mereka lebih siap dalam hal apapun itu. Atau lebih pentingnya finansial. Tapi khususnya di Indonesia masih banyak pemain yang mengalami masalah itu. Dan saya sendiri pernah mengalami waktu main beberapa musim kebelakang. Dan APPI sangat membantu saya disitu. Ya saya berharap mungkin semua pemain Indonesia udah bisa bergabung di APPI. Menurut saya penting sekali untuk pemain Indonesia untuk bergabung dengan APPI. Saya APPI.